Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Nah kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Nah mari kita mulai Suara pintu diketuk berkali-kali dengan kencang Rahman aku tahu kamu di dalam Teriak seorang pria di luar sana Beberapa saat kemudian Rahman membuka pintu Entah itu sudah berapa kali Rahman didatangi orang untuk menaki hutang Sebenarnya dulu Rahman adalah orang yang berkecukupan Mempunyai usaha pengolahan kayu Namun karena kegemarannya berjudi Lama-kelamaan kehidupan Rahman pun berubah Bu jenjinya aku pinjam dulu Sewa rumah pada Pak Mansur udah ditagi Dan dia pasti mengusir kita jika tidak segera mencicilnya Ucap Rahman pada Hamidah, istrinya Hamidah hanya mengelah nafas panjang Dipandanginya si ujang yang tengah tertidur nyenyak Beralaskan karpet Perempuan itu tidak menjawab kata-kata suaminya Dia bergegas mencari sesuatu Di balik lemari pakaian yang sudah kropos dimakan rayap Yang ada di sudut kamar Nanti setelah urusan dengan Pak Mansur selesai Aku akan menemui Sabta Untuk menjual kambingku Atau aku gadekan dulu buat ongkos bekerja keluar Jawa Ucap Rahman meyakinkan Hamidah Hamidah tak mampu berkata-kata Dia hanya diam, tak tahu harus bagaimana lagi Pagi itu seperti biasa Hamidah keluar menuju rumah pucat Miko Untuk mencuci baju Hamidah adalah istri yang penurut Dulu sewaktu suaminya kaya pun Hamidah juga hidup sederhana Maklum, Hamidah sendiri berasal dari keluarga tak mampu Maka sejak menikah dengan Rahman Yang seorang juragan Gaya hidup Hamidah pun senantiasa bersahaja Suatu hari Rahman berhasil mengumpulkan uang yang rencananya Digunakan untuk ongkos bekerja keluar Jawa Mengikuti adiknya Yang sudah duluan sukses berkepun kelapa sawit di Palembang Setelah berpamitan dengan Hamidah dan Ujang Rahman pun bergegas berangkat menuju terminal bus Perjalanan dari kampung menuju terminal cukup memakan waktu Bahkan terlebih dulu Rahman harus naik angkot untuk sampai di terminal Sesamanya di terminal Bus yang akan ditumbangi belum datang Rahman beristirahat di sebuah warung yang tak jauh dari terminal Rahman menyalakan rokoknya Pandangannya kosong ke depan Dua orang pria tengah asik ngobrol tak jauh dari tempat duduk Rahman Awalnya Rahman acuh Tapi sepertinya sesuatu menarik perhatiannya Dua pria itu sedang berbicara soal pesugian di Gunung Kawi Rahman mendengarkan pembicaraan itu secara seksama Setelah paham Rahman segera bangkit Dia pun membatalkan niatnya untuk pergi bekerja ke luar Jawa Rahman memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi Sesuai dengan apa yang dibicarakan dua orang pria tadi Rahman tak punya pengalaman apa-apa soal mencari pesugian Dan hanya bermodalkan tekat saja Dia memberanikan diri untuk kesana Setelah berjalanan dengan bus kurang lebih 18 jam Akhirnya Rahman pun sampai di kawasan Gunung Kawi Dipandanginya gunung itu dari kecewuhan Lalu dengan tekat yang bulat Rahman mulai menyusuri jalan setapak Di antara semak-semak dan pepohonan Juga curang dan tebing menuju puncaknya Perjalanan menuju puncak Gunung sangat tidak mudah Beberapa kali Rahman nyaris terpeleset Tak terasa hampir tiga jam Rahman berjalan menuju puncak Dirinya pun merasa letih Dan memutuskan untuk istirahat sejenak Di bawah pohon besar saat malam menjelang Rahman duduk di sebuah batu besar Yang memiliki permukaan datar Malam yang gelap kulita Hanya sinar bulan di antara celah dedaunan Yang menerangi Dari kecewuhan terdengar Kecewuhan burung liat Gembericik air di telaga Dan hembusan angin menyapu pepohonan Saking letihnya Rahman tertidur di atas bebatuan Namun kikitan nyamuk membuatnya tak nyaman Hingga kembali terjaga Jantung Rahman serasa berdetak tak beraturan Dari kegelapan hutan Muncul sosok perempuan tua memakai tongkat Wajahnya tertunduk Rambut putih terurai Dan baju kumuh Berjalan terseok-seok Menuju ke tempat Rahman duduk Sosok aneh itu makin dekat Semerbak harum Kamboja Tercium Sungguh menyengat Wajah perempuan tua itu Makin terlihat jelas Hampir tak ada bedanya Dengan nenek-nenek pada umumnya Hanya saja wanita tua itu Berpakaian seperti orang kuno Zaman kerajaan Rahman mencoba menyapa perempuan tua itu Namun perempuan tua itu hanya diam Mengapekan Rahman Bahkan terus berjalan ke arahnya Hingga benar-benar sangat dekat Rahman terperanjat Ketika tubuh wanita tua itu Menembus tubuhnya Dan terus berjalan ke arah sebaliknya Tanpa mempedulikan Rahman Seketika Rahman meloncat dari tempat duduk Dia mundur dan memperhatikan perempuan tua Yang berjalan menjauhinya Dan hanya punggungnya yang terlihat oleh Rahman Perempuan itu tiba-tiba berhenti Di hadapan sebuah pohon Dan menengok ke arah Rahman Dengan senyum misterius Dalam sekejap tubuh perempuan itu Berubah menjadi gumpalan api Lalu membubung tinggi terbang Ke atas dan hilang Di balik rimbun pepohonan Rahman terkesiap Menatap tak percaya Pada apa yang baru saja terjadi Di hadapannya Sesaat dia terpanah Mencoba mencerna peristiwa Menggunakan logika Perlahan pria itu menyadari Suara deru angin yang tadi Membuat rimbun pohon bambu Di sekitarnya meliuk tak beraturan Ini tak lagi terdengar Kesunyian kembali menyapa Membuat nyalinya menciut Sinar rembulan yang tadi menerangi Kini menghilang Tertutup awan hitam Hening dan gelap Gendang telinganya mulai Menangkap suara-suara aneh Yang membuat kuluk-kuduknya berdiri Ia dapat merasakan Hangat hembusan nafas Entah dari makhluk apa Menerpa kulit Rahman mendadak kentar Tekadnya meluntur Sesaat ia memutuskan Untuk pergi saja Dari tempat itu Ketakutan pada sesuatu Tak kasat mata Yang seperti sedang memperhatikannya Dari sudut-sudut gelap rimbah Membuat pria bertubu jangkung Itu bergidik ngeri Tanpa membuang waktu Ia buru-buru membalikkan badan Ingin secepatnya meninggalkan hutan Namun langkahnya mendadak terhenti Demi mengingat perjuangannya Yang tak mudah Demi sampai di tempat ini Terbayang wajah lelah Hamidah Wanita yang mendampinginya selama ini Sudah ia bulatkan tekad Akan membahagiakannya Demi membalas pengabdian Yang selama ini ia lakukan Juga ujang Sang putra sematawayang Yang kerap menangis Karena tidak bisa memiliki Fasilitas bermain Seperti teman-temannya Tubuh bocah laki-laki itu kurus Kurang asupan gisi Ah, kayak macam apa dia Bahkan menghidupi satu tanggungan Buah hati saja Ia tak sanggup Terbayang pula tetapan sinis Dan cemohan dari orang-orang di sekelilingnya Seolah kemiskinan Rahman Menjadi alasan Bagi mereka untuk tega Menghina ia dan keluarga Rahman menarik nafas panjang Ketakutannya perlahan menghilang Berganti dengan tekad Membara untuk keluar dari cerat kemiskinan Ia pun kembali Kembali membalikan tubuh Melangkahkan kaki Semakin jauh menembus Belantara Pegunungan kawi Yang konon menyimpan Banyak misteri Rembulan kembali menampakkan diri Rahman tersenyum lega Jaya redup sang purnama Bisa sedikit membantu Melancarkan perjalanannya Tak dihiraukannya ratusan pasang mata Yang seolah mengawasi Juga suara-suara aneh yang Seperti mengikuti Tekadnya sudah bulat Bahkan kalau saat ini Bertemu dengan mahluk halus Seperti perempuan tua tadi Tidak akan membuatnya menyerah Rasa muak dari kemiskinan lah Yang membuatnya nekat Sendirian menerobos hutan Di tengah malam Tanpa membawa apa-apa Kecuali kesungguhan tekad Langkahnya mendadak berhenti Saat netranya Melihat sebuah rumah kecil Berdiri Tersembunyi di antara rimbun semak Tampak reot Tua Termakan zaman Reduk pelita Yang menerobos Selah-selah lubang rumah Membuat Rahman yakin Rumah itu masih berpenghuni Sesaat Rahman ragu Benarkah ini rumah yang ia cari Sesaat ia bergeming Ketika tiba-tiba Telinganya mendengar Suara berat Seorang perempuan tua Menyapa dari dalam rumah Jangan hanya berdiri disitu Rahman Masuklah Aku sudah menunggumu Rahman terkejut Bagaimana si empunya rumah Bisa mengetahui namanya Dan tadi Ia bilang Sudah menunggunya Di tengah keraguan Dan rasa takut Yang tiba-tiba datang Suara serak itu Terdengar lagi Jangan takut Anak muda Aku sudah tahu Maksud Ketatanganmu Rahman terkejut Si pemilik suara bahkan Mengetahui kegalauan hatinya Dengan ragu Rahman melangkahkan kaki Mendekati rumah Bilik bambu itu Baru saja akan mengetuk Pintu rumah Mendadak terbuka Tampak dihadapannya Seorang perempuan rentah Dengan rambut yang sudah Sepenuhnya memutih Tengah duduk Menghadap Pedupaan Yang mengeluarkan Asap putih samar Asap itu berasal Dari kemenyan Yang sedang dibakar Pupukat Berjiri khas Memenuhi ruangan Di rumah itu Menambah mistis Suasana Duduklah Perempuan rentah itu Menunjuk sisi Pedupaan Di hadapannya Rahman melangkah ragu Namun tanpa Menunggu di perintah Dua kali Ia menurut saja Duduk di tempat Yang ditunjuk Aku nyidamar Sekarang Seputlah Maksud kedatanganmu Ke hutan ini Wahai Anak Adam Rahman Mengerenyitkan Dahi Nyidamar Tidak bisa menebak Maksud Kedatanganku Perempuan rentah Berwajah Menyeramkan itu Tergegah Aku bisa menebak Hanya saja Aku ingin dengar Langsung Kata-kata itu Dari mulutmu Rahman Mengelah Nafas panjang Hatinya sedikit ragu Aku ingin Kayanya Bosan rasanya Hidup melarat Ku dengar Keinginan itu Bisa terwujud Dengan mendatangi Hutan di gunung kawi ini Nyidamar Kembali tergegah Apa kau Sudah yakin Dengan keinginanmu Rahman Rahman Mengangguk Mantap Bayang-bayang Hidup berkelimang Harta Telah menggoda Keimanannya Yakin Tekadmu Sudah pulat Nyidamar Tampaknya Masih meragukan Kesungguhan Rahman Pria itu Mengangguk Mantap Kau sudah Tahu Konsekuensinya Iya Iya Nyi Aku sudah Tahu Kau tahu Syarat-syaratnya Belum Nyi Rahman Menggeleng Ragu Nyidamar Menatap Rahman Tajam Kau harus Mengorbankan Satu nyawa Dengan syarat Awal Sebagai syarat Utama Untuk Mewujudkan Keinginanmu Itu Rahman Terkejut Mencoba Mencerna Maksud Perkataan Nyidamar Dan Ia yakin Perempuan Pungguk Itu Serius Dengan Ucapannya Bagaimana Ucapnya Damar Membuyarkan Lamunanya Apa Tidak ada Syarat Lain Rahman Mencoba Menawar Senyum Di wajah Nyidamar Menghilang Kau Pikir Ini Pasar Bisa Tawar Menawar Rahman Mengkeret Ketakutan Iya Nyi Saya Saya Bersedia Jawabnya Gugup Nyidamar Tertawa Melengking Memecah Kesunyian Hutan Tengah Malam Itu Membuat Rahman Makin Ketakutan Sekarang Pejamkan Matamu Nyidamar Mengarahkan Telapak Tangannya Yang Berkerut Dan Pucat Kedepan Muka Rahman Pria Itu Menuruti Ia Memejamkan Matanya Sementara Nyidamar Mulai Membaca Mantra Sesaat Rahman Merasa Terbawa Dalam Pusaran Angin Kencang Yang Entah Muncul Dari Mana Tak Lama Pusaran Itu Berhenti Rahman Membuka Mata Dan Ia Tersentak Kaget Sat 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 Syaha Tidak Berada Di Rumah Nyidamar Melainkan Berada Di Sebuah Area Seperti Komplek Candi Tua Yang Bangunannya Kokoh Berderet Tapi Berjamur Di Setiap Sudut Belum Hilang Rasa Terkejutnya Sebuah Tepukan Habulu Kembali Membuatnya Terloncak Kaget Rahman Noleh Dan Mendapati Sosok Pria Tua Bertupu Cangkung Sedang Berdiri Di belakangnya Pilih yang mana Tanpa basa-basi pria tua itu Menyodorkan dua ekor ayam kampung Kepada Rahman Satu bertina berukuran besar Satu lagi anak ayam jantan kecil Rahman yang kebingungan hanya berdiri terpaku Menatap dua ekor ayam yang Dua kakinya dipegangi oleh pria tua itu Cepat Kau mau pilih yang mana Hardik pria tua itu tak sabar Rahman terlonjak kaget Buru-buru ia mengambil ayam jantan Berukuran kecil yang dipegang Tangan kiri pria tua itu Kau yakin dengan pilihanmu Tanya pria tua itu Dengan suara tajam Memangnya Kenapa Rahman tak mengerti Tadi disuruh memilih Sekarang sudah melakukan yang disuruh Malah ditanya lagi Dia masih terlalu muda Umurnya masih panjang Maksudnya Ayam ini sudah tua Aku menyarankan Pilih yang ini saja Pria tua itu menyodorkan Ayam petina besar kepada Rahman Rahman yang kebingungan Menurut saja Tanpa mampu membantah Ia lalu mengambil Ayam petina itu Pria tua itu terkegesenang Lalu sesaat kemudian Ia terdiam Menundukkan kepala Seraya khusyuk membaca mantra Yang bahasanya tidak dimengerti oleh Rahman Tak lama terdengar angin menderu Datang dari kejauhan Disertai jahaya emas menyilaukan Meliuk-liuk Mendekati tempat Rahman berdiri Makin lama makin dekat Jaya itu berkilatan Menyilaukan mata Lempar ayamnya Teriak pria tua yang kini Tampak kewalahan Entah menghadapi apa Yang jelas Ia kini berdiri sempoyongan Di tempatnya berpijak Lempar ayamnya Ketengah jaya itu Ia berteriak lagi Rahman yang awalnya kebingungan Langsung menyedari Perintah itu Ditujukan padanya Buru-buru ia melempar Ayam petina Yang tadi dipegang Ke pusaran cahaya Bercampur angin Di hadapannya Ayam petina itu Berteriak ketakutan Saat tubuhnya Terlempar masuk Kedalam pusaran cahaya Tetapi di saat Ayam itu Hampir menyentuh tanah Pusaran cahaya itu Langsung menghilang Dan sekonyong-konyong Berubah Menjadi sosok ular Berwarna hijau Berukuran besar Dengan kepala Berbentuk naga Dengan sikap Ular sebesar Batang kepala itu Menyambar ayam Yang tadi dilemparkan Oleh Rahman Taring besar Tajam Yang mencuat Dari sela-sela mulutnya Langsung merobek Dan mencapik Tubuh ayam petina Yang hanya Menggelebar Tak berdaya Dan setelah Puas mencapik Si ular Kemudian Menelan Bulat-bulat Bangke ayam Perlumuran Darah itu Tanpa menoleh Sedikitpun Pada Rahman Dan sang pria tua Ular itu Tiba-tiba Menghilang Begitu saja Dari hadapannya Rahman masih terpaku Dengan tubuh gemetar Menahan ngeri Ia menatap Tak percaya Pada kejadian Yang tadi berlangsung Di depan matanya Sekilas terdengar Suara tawa Penuh kemenangan Dari pria tua Yang berdiri Di sampingnya Sebelum akhirnya Suasana Kembali sunyi Dan entah Bagaimana ceritanya Tiba-tiba saja Ia sudah kembali Berada di rumah Tua Reot Milik Nidamar Sudah selesai Sekarang Kau boleh pulang Ucap Nidamar Dengan senyum Menyeringai Rahman yang masih terkejut Menatap Nidamar Penuh ketakutan Itu Itu Apa Nyi Tanyanya tergagap Tidak perlu Banyak bertanya Simpan rahasia ini Baik-baik Semua Demi kebaikanmu juga Nidamar Tanpa acu Simpan uang ini Baik-baik Ingat Uang ini adalah Uang tumbal Kau bisa menggunakan Uang ini Sebagai pancingan Untuk mencerat Calon tumbalmu Nidamar Menyerahkan Selembar uang Pecahan 100 ribu rupiah Pada Rahman Yang diterimanya Dengan tangan Gemetar Kau harus mulai Mendirikan usaha Untuk menutupi Asal-usul Kekayaan Yang nanti Kau dapatkan Ingat Setiap Tiga bulan Sekali Kau harus Mempersembahkan Satu Tumbal manusia Untuk diserahkan Pada Nyiplorong Gunakan Uang itu Untuk mencerat Tumbal yang Kau pilih Rahman Menatap Uang 100 ribu rupiah Di tangannya Ular itu Dia Nyiplorong Tanyanya Dengan suara Bergetar Itu Wujud Bagusnya Anak Muda Kau akan Tahu Wujud Aslinya Yang Lebih Menyeramkan Kalau kau Membuatnya Marah Nyi Damar Tertawa Melengking Rahman Sekuat Tenaga Menelan Salifah Tenggorokannya Terasa Tercekat Tuk Tumbalnya Puli Siapa Saja Nyi Nyi Damar Mengangguk Bebas Dan uang Itu akan Kembali Padamu Setelah Ia Berhasil Mendapatkan Tumbal Sekarang Pergilah Ingat Jangan Sampai Telat Memberikan Tumbal Pada Nyi Pelorong Kuperitau Dia Mudah Tersinggung Nyi Damar Tergegah Pelan Rahman Bergidik Ngeri Tanpa Banyak Kata Ia Kemudian Berpamitan Pada Nyi Damar Yang Kembali Tertawa Saat Melepas Kepergianya Setengah Berlari Rahman Menapaki Jalan Setapak Hutan Di Lereng Gunung Kawi Itu Rasa Takut Membuatnya Tak Mempedulikan Kulit Tubuhnya Yang Terkena Duri Pepohonan Ia Hanya Ingin Secepatnya Sampai Di Rumah Dan Meninggalkan Hutan Yang Mengerikan Itu Rahman Melangkah Gontai Menyusuri Jalan Menuju Rumah Kontrakanya Yang Terletak Di Tengah Perkampungan Ramai Penduduk Perjalanan Pulang Dari Gunung Kawi Cukup Menguras Tenaganya Apalagi Otaknya Masih Terasa Tegang Akibat Peristiwa Yang Semalam Ia Alami Rahman Pun Baru Saja Menjejakan Kaki Di Teras Rumah Kontrakanya Itu Tampak Sepi Mungkin Hamida Sedang Kuli Mencuci Baju Di Rumah Pucat Miko Ia Baru Saja Akan Membuka Pintu Menggunakan Kunci Cadangan Ketika Tiba-tiba Yati Dan Jaka Suaminya Yang Merupakan Tetangga Samping Rumah Berlari Menghampirinya Bang Rahman Yati Memanggil Rahman Setengah Berteriak Ada Apa Mbak Rahman Menatap Suami Istri Itu Heran Mida Semalam Dapat Telepon Dari Keluarga Bang Rahman Di Kampung Dia Bilang Ibu Bang Rahman Meninggal Makanya Tadi Pagi Dia Langsung Pulang Ke Kampung Abang Jelas Jaga Rahman Terkejut Wajahnya Memucat Seketika Pikirannya Melayang Pada Peristiwa Semalam Di Hutan Gunung Kawi Jangan Jangan Mida Enggak Bisa Menghubungi Bang Rahman Karena Enggak Tahu Harus Menghubungi Siapa Abang Juga Enggak Bawa HP Yati Tampak Prihatin Bukan Enggak Bawa HP Tapi Saya Enggak Punya Rahman Mulai Menangis Rasa Bersalah Perlahan Menghantui Batinya Coba Abang Telepon Mida Yati Menyerahkan Ponsel Miliknya Pada Rahman Setelah Sebelumnya Perempuan Bertupu Kemuk Itu Menekan Nomor HP Hamidah Terdengar Nada Panggil Dari Ujung Sana Tak Lama Kemudian Halo Mida Ini Abang Ini Bang Rahman Cepat Pulang Bang Ibu Meninggal Terdengar Isak Tangis Hamidah Di Ujung Telepon Rahman Terduduk Lemas Yang Menyerahkan Ponsel Itu Kembali Badayati Batinya Terasa Sakit Oleh Rasa Bersalah Bercampur Penyesalan Ia Tak Menyangka Ayam Betina Dewasa Yang Semalam Ia Pilih Ternyata Adalah Sosok Sang Ibu Ia Telah Menumbalkan Ibu Kandungnya Sendiri Anak 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 Macam Apa Dia Masih Pantaskah Ia Bertaksia Pada Jenasa Sang Bunda Yang Telah Dengan Tega Ia Tumbalkan Demi Gemerlap Duniawi Rahman Mermas Rambutnya Kesal Sesaat Kemudian Tangisnya Meledak Tanpa Bisa Ia Kendalikan Dengan Suara Serak Ia Berteriak Teriak Memanggil Nama Sang Ibu Bayang Bayang Ayam Petina Yang Dicapik Ular Raksasa Kembali Terbayang Menyayatkan Luka Di hati Rahman Hari-hari Berlalu Setelah Kematian Ibu Kandung Rahman Kini Rahman Lambat Laun Telah Berupaya Untuk Menghapus Kesedianya Atas Peristiwa Duka Yang Menyelimuti Dirinya Tersisa Sesal Tak Terbatas Dan Luka Nanar Di hati Sanubari Bahwa Dirinya Yang Membunuh Sang Bunda Setelah Kepulangan Rahman Dari Gunung Kawi Ini Rahman Mencoba Bangkit Dan Memusatkan Perhatian Untuk Mulai Usaha Agar Tak Melulu Larut Dalam Duka Sebuah Bisnis Kuliner Dikembangkan Apalagi Istrinya Si Hamida Memang Mahir Memasak Jadi Tak Sulit Bagi Rahman Untuk Menentukan Usaha Apa Yang Akan Dia Mulai Bermodalkan Gerobak Bekas Yang Dia Peroleh Dari Tetangga Akhirnya Usaha Itu Dimulai Masakan Hamida Memang Nikmat Para Pelanggan Pun Puas Hingga Warung Makan Milik Rahman Semakin Terkenal Apalagi Lokasi Yang Strategis Didekat Wilayah Perkantoran Dan Sekolahan Warung Makan Yang Semula Hanya Berupa Gerobak Kaki Lima Di Tepi Jalan Ini Tak Muat Lagi Untuk Menampung Antrian Pelanggan Akhirnya Diputuskan Untuk Menyewa Sebuah Rumah Dengan Halaman Luas Untuk Tempat Baru Berjualan Undi-pundi Uang Terus Mengalir Seakan Tak Berhenti Rahman Kini Bukan Lagi Si Miskin Hina Kepopuleran Warung Makanya Semakin Terkenal Dan Dibanjiri Pelanggan Terdengar Merdu Suara Hamidah Membaca Ayat Terakhir Al-Fateha Dari Bilik Kamar Telinga Rahman Mendadak Berdengung Hingga Ia Tak Mampu Mendengarkan Suara-suara Di Sekitarnya Pandangan Matanya Burang Dan Kepalanya Pusing Rahman Segera Menuju Ke Kamarnya Untuk Beristirahat Hari Itu Rahman Sedang Tak Berjualan Maka Selama Hari Hamidah Mengajak Ujang Berpamitan Untuk Mengunjungi Orang Tuanya Di Kampung Rahman Terlihat Risau Dipandangi Istri Tercintanya Dan Mengizinkan Istrinya Pulang Malam Itu Dari Balik Jendela Rahman Menatap Kepergian Sang Istri Menaiki Mobil Pribadinya Sementara Di Luar Cuaca Malam Itu Hujan Teras Dan Petir Bersautan Rahman Segera Masuk Ke Kamar Bersantai Dan Bersiap Tidur Petir Berbunyi Sangat Kencang Membuat Rahman Terkejut Sesaat Listrik Badan Dan Angin Kencang Pun Menyapu Pepohonan Rahman Bangkit Untuk Menyalakan Lilin Tangannya Merabah Sebuah Lemari Tempat Biasa Dia Menyimpan Peralatan Keperluan Harian Tangan Rahman Merabah Sesuatu Yang Basah Besar Dan Memanjang Seperti Persisik Ketika Lilin Berhasil Dinyalakan Rahman Terperancat Kaget Bukan Main Sesosok Perempuan Setengah Ular Berdiri Di Hadap Panyap Lidah Perempuan Yang Bercabang Bagi Biawak Berdesis Kencang Di Dekat Wajahnya Perempuan Ular Itu Memutar Dan Membelit Perlahan Tubuh Rahman Yang Sediri Tadi Sudah Menggigil Dari Kegelapan Malam Tiba-tiba Muncul Sosok Perempuan Tua Yang Tak Asing Bagi Rahman Perempuan Tua Tertawa Tergegeh Dan Mengelus Punggung Perempuan Ular Itu Hingga Belitanya Mengendur Aku Datang Mengunjungimu Anakku Setelah Sekian Lama Mudah-mudahan Belum Melupakanku Ucap Perempuan Tua Itu Sambil Tertawa Perempuan Tua Menyeramkan Yang Dia Kenal Sebagainya Damar Hadir Di Hadapannya Bersama Makhluk Yang Dikenal Sebagainya Pelorong Seperti Janjimu Dulu Biarkanlah Putriku Pelorong Menemanimu Malam Ini Dan Perlakukanlah Dia Seperti Istrimu Bayangan Nyi Damar Perlahan Udar Meninggalkan Sosok Pelorong Dan Rahman Dalam Kamar Tak ada Pilihan Lain Bagi Rahman Selain Mengikuti Perintah Nyi Damar Untuk Memperlakukan Nyi Pelorong Seperti Istrinya Sendiri Malam Itu Menjelang Azan Subuh Terdengar Alunan Merdu Azan Berkumandang Rahman Terbangun Dengan Keadaan Setengah Telanjang Merasakan Memar Di Beberapa Bagian Tubuh Sesuatu Terlihat Bergilau Tak jauh Dari Tempat Tidurnya Rahman Berdiri Sempoyongan Berusaha Meraih Benda Yang Terlihat Berjaya Itu Setelah Didekati Ternyata Kepingan Uang Emas Dan Perak Serta Beberapa Gepok Uang Kertas Seratus Ribuan Berada Di Bekas Tempat Tidur Nyiblorong Semalam Di Tempat Berbeda Hamida Telah Sampai Di Rumah Orang Tuanya Sebagai Sosok Pribadi Yang Penurut Dan Soleha Hamida Tak Pernah Melewatkan Sepertika Malam Setelah Menidurkan Si Ujang Hamida Segera Mengambil Air Wutu Di Samping Rumah Lalu Melakukan Solat Tehajud Seperti Pulir Demi Pulir Tasbih Dijamah Terucap Tulus Sikir Dari Bibirnya Sesuatu Yang Tak Biasa Terjadi Putiran Tasbih Dalam Genggamannya Seperti Terlontar Berserakan Membuat Hatinya Merasa Takut Ia Merasakan Sebuah Kecemasan Luar Biasa Tapi Dia Tak Tahu Ada Apa Di Balik Kecemasan Itu Dadanya Serasa Sesak Dan Juga Lehernya Yang Seolah Seperti Ada Sesuatu Yang Melilit Berkali-kali Dia Mengucap Iksifar Dan Segera Menutup Doa Dalam Sholat Kemudian Menyusul Si Ujang Suatu Hari Di bawah Terik Sinar Mentari Herman Yang Berprofesi Sebagai Pemulung Berjalan Melintas Depan Warung Milik Rahman Warung Yang Ramai Sekali Hingga Para Pelanggan Relah Antri Berdesak Kesakan Membuat Herman Mendekat Untuk Memungut Beberapa Gelas Plastik Bekas Air Mineral Yang Berserakan Di Depan Warung Dengan Hati-hati Herman Mendekati Warung Itu Dari Kaca Etalase Tampak Makanan Lezat Berjejer Rapi Membuat Herman Yang Sedari Pagi Belum Makan Hanya Mampu Penelan Luda Meskipun Perut Perutnya Berbunyi Namun Herman Tak Ingin Mengganggu Para Pembeli Atas Kehadirannya Yang Lusuh Hai Kamu Ngapain Disitu Suara Lantang Mengagetkan Herman Herman Tahu Itu Adalah Tanda Agar Herman Harus Segera Pergi Dari Situ Baru Beberapa Langkah Menjauh Dari Warung Suara Lantang Itu Kembali Terdengar Ke Arahnya Sini Kamu Ambil Ini Dan Cepat Pergi Dari Sini Dasar Gembel Rupanya Si Rahman Si Pemilik Warung Yang Mendekatinya Dengan Membawakan Beberapa Bungkus Makanan Dan Sebuah Amplop Berisi Uang Herman Menerima Itu Dengan Senang Hati Tak Lupa Ia Pergi Sambil Mengucapkan Terima Kasih Tanpa Henti Matanya Berkaca-kaca Karena Merasa Hari Ini Adalah Hari Keberuntungan Baginya Tiba Di Dipukanya Perlahan Bungkusan Makanan Itu Siap Untuk Disantap Tak Jauh Dari Herman Duduk Tampak Seorang Pengemis Tua Memandangi Herman Membuatnya Salah Tingkah Herman Bangkit Dan Meraih Pundak Pengemis Tua Itu Memberikan Sepungkus Makanan Lalu Mereka Makan Bersama Di Sebuah Trotoar Tepi Jalan Herman Merasa Sangat Bahagia Bisa Berbagi Dia Pun Melanjutkan Pekerjaannya Mencari Rongsokan Di Sepanjang Jalan Yang Dia Lalui Tiba-tiba Terdengar Suara Keras Ketika Herman Berjalan Jauh Melangkah Dari Tempat Makan Bersama Pengemis Tadi Orang Orang Berhamburan Mendatangi Tempat Itu Tampak Oleh Herman Sebuah Truk Besar Berhenti Menggilas Tupu Pengemis Tua Itu Hingga Tewas Padahal Baru Saja Mereka Makan Bersama Herman Bermaksud Mendekati Lokasi Kejadian Namun Dia Membatalkan Niatnya Untuk Mendekati Karena Dari Kejauhan Dia Melihat Beberapa Aparat Pamong Praja Berkeliling Patroli Menangkap Orang Orang Seperti Dirinya Hari Berganti Senja Herman Telah Tiba Di Rumahnya Dia Masih Sedikit Shock Dengan Apa Yang Dia Alami Tadi Siang Herman Segera Masuk Ke Sebuah Rumah Semi Permanen Miliknya Dari Pintu Rumah Berlari Seorang Anak Kecil Berusia Sekitar Empat Tahun Berteriak Riang Menyambut Herman Kemiskinan Mungkin Bukan Pemata Semangat Herman Untuk Tetap Bekerja Demi Buah Hati Tercinta Sesamanya Di Dalam Dia Segera Menuju Ke Sebuah Tempat Tidur Menemui Sang Istri Yang Terbaring Lemah Akibat Sakit Yang Telah Diderita Bertahun Tahun Diusapnya Rambut Sang Istri Lalu Menyuapi Makanan Dengan Penuh Berhati Hati Bu Hari 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 Terbaik Buat Kita Tadi Pagi Ada Seorang Pemilik Warung Yang Dermawan Memberikan Ini Ucapnya Sambil Menunjukkan Amplop Yang Berisi Beberapa Uang Ratusan Ribu Cerita Herman Kepada Sang Istri Dengan Penuh Kebahagiaan Lalu Setelah Menyuapi Sang Istri Herman Segera Mengambil Air Untuk Membasu Wajah Sang Istri Istri Herman Hanya Bisa Memandang Air Matanya Berlinang Menetes Di Sela-sela Bibir Mulutnya Yang Tak Mampu Bicara Dan Raganya Yang Tak Bisa Berfungsi Normal Membuatnya Hanya Bisa Terbaring Lemah Di Atas Tempat Tidur Belayan Demi Belayan Sang Suami Seolah Sebagai Bilah Tajam Yang Mencapik Hatinya Ada Rasa Kasian Pada Sang Suami Yang Dengan Sabar Merawat Dirinya Dan Bekerja Keras Menafkai Keluarga Kecilnya Malam Semakin Larut Di rumah Reot Milik Herman Dingin Angin Malam Serasa Menusuk Tulang Herman Menyelimuti Sang Istri Yang Tengah Tertidur Lalu Duduk Di Luar Rumah Beralaskan Kartus Bekas Tiba-tiba Asah Putih Tebal Mengepul Di hadapan Herman Membuatnya Kaget Dan Nyaris Terjatuh Sesosok Nenek Dengan Wajah Menyeramkan Tiba-tiba Muncul Di hadapannya Sosok Perempuan Rentah Itu Adalah Nyidamar Nyidamar Mendekat Perlahan Ke arah Herman Suara Tongkat Nyaring Terdengar Beradu Dengan Lantai Semen Nyidamar Menjulurkan Tangannya Mencekik Leher Herman Yang Tak Bisa Bergerak Sama Sekali Lalu Beberapa Saat Kemudian Herman Tewas Dengan Lidah Terjulur Dan Wajah Membiru Persamaan Dengan Itu Sosoknya Damar Pun Hilang Anak Herman Keluar Berteriak Kencang Menangis Isteris Menemukan Tuku Bapaknya Yang Telah Tak Bernyawa Sebuah Keajaiban Terjadi Istri Herman Yang Tadinya Lumpuh Dengan Sekuat Tenaga Berhasil Bangkit Berjalan Dengan Susah Payah Lalu Terjatuh Dan Bangkit Lagi Berkali-kali Ke arah Tuku Suaminya Mulutnya Terbuka Meski Awalnya Tak Mampu Bersuara Akhirnya Bisa Terujap Menorehkan Ketir Hatinya Di Peluknya Tuku Sang Suami Tercinta Yang Telah Berpulang Selama Lamanya Rahman 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 Lagi Mampu Menyembunyikan Kegalauan Bulan Ini Ia Belum Mendapat Nyawa Manusia Yang Harus Ditumbalkan Mungkin Banyak Warga Yang Mulai Mencurigainya Memiliki Pesugian Mereka Mulai Menolak Semua Pemberian Rahman Uang Baju Bahkan Makanan Tak Lagi Mau Mereka Terima Usahanya Menebar Uang Dengan Berharap Dipungut Oleh Para Calon Tak Kunjung Membuahkan Hasil Sepertinya Desah Desus Mengenai Adanya Uang Tumbal Yang Sengaja Disebar Di Jalan Membuat Masyarakat Lebih Waspada Mereka Memilih Bersikap Acu Saat Menemukan Uang Yang Terserah Karena Beberapa Orang Akhirnya Ditemukan Tewas Setelah Mengambil Uang Yang Jatuh Di Jalan Malam Itu Rahman Merasa Udaranya Yang Sangat Pengap Aneh Memang Padahal Ia Sudah Menyalakan AC Pada Level Tinggi Hingga Membuat Hamida Menggigil Kedinginan Dan Menutupi Rapat Tubuhnya Dalam Selimut Rahman Mendengus Kesal Sepertinya Hanya Ia Yang Merasakan Aura Pengap Dalam Ruangan Ini Diturunkannya Level AC Lalu Bergegas Keluar Dari Kamar Berinterior Mewah Itu Ia Menyeret Langkah Menuju Teras Depan Rumahnya Yang Berupa Taman Luas Lengkap Dengan Kolam Air Mancur Besar Di Tengah Tanaman Rahman Membuka Sandal Menapaki Tanah Berlapis Rumput Yang Terpotong Rapi Hasil Pekerjaan Sang Tukang Kebun Tanah Itu Terasa Lembut Di Kaki Telanjang Rahman Memejam Memejamkan Mata Seraya Mengelah Nafas Panjang Menghirup Udara Malam Sebanyak Banyaknya Saat Memuka Mata Ia Baru Menyadari Suasana Sekitar Sangat Sepi Biasanya Ada Beberapa Penjaga Rumah Yang Berkeliling Atau Sekedar Duduk-duduk Di Pos Dekat Gerbangnya Namun Suasana Kali Ini Terasa Berbeda Kesunyian Yang Tak Lazim Bahkan Suara Jangkrik Dan Binatang Malam Lain Yang Biasanya Ramai Pun Mendadak Menghilang Sunyi Senyap Rahman Memandang Kesekeliling Meresapi Keanehan Di Sekitarnya Bulu Duduknya Perlahan Meremang Ia Merasakan Firasat Yang Tak Baik Nalurinya Mengatakan Ia Harus Secepatnya Pergi Dari Tempat Itu Rahman Bergegas Memakai Sandalnya Kemudian Berbalik Hendak Kembali Kedalam Rumah Ketika Sekonyong Konyok Terdengar Deru Suara Angin Dari Kejauhan Yang Mendekati Tempatnya Berdiri Dengan Kecepatan Tinggi Rahman Terkejut Tak Sempat Menghindar Kalau Pusaran Angin Yang Entah Datang Dari Mana Tiba-tiba Mengempaskan Hingga Jatuh Berguling Ketanah Rahman Bergegas Duduk Ia Mengusap Dadanya Yang Terasa Sakit Akibat Menghantam Tanah Tadi Nafasnya Tak Beraturan Rasa Takut Perlahan Datang Menyelimuti Batin Ia Ia Merasakan Sesuatu Yang Buruk Bakal Menimpanya Belum Habis Rasa Terkejut Karena Ditabrak Oleh Pusaran Angin Tadi Ia Kembali Merasakan Jantung Yang Nyaris Copot Kalau Menyadari Dihadapannya Kini Tampak Sosok Ular Hijau Sebesar Batang Kelapa Kepalanya Manusia Dengan Paras Seorang Wanita Cantik Namun Memiliki Sorot Mata Yang Bengis Menatap Tajam Penuh Amarah Ke Arahnya Nyik Nyik Rahman Tergagap Puru-puru Ia Beringsut Bersujud Pada Sosok Wanita Cantik Namun Menyeramkan Yang Sedang Melayang Di Atas Tanah Di Depannya Kau Lupa Memberikan Tumbal Padaku Suara Dingin Seorang Wanita Terdengar Di Telinga Rahman Membuatnya Makin Meringkuh Ketakutan Di Tanah Maafkan Saya Nyik Sulit Sekali Mendapatkan Tumbal Warga Sudah Mulai Curiga Nyik Jangan Tawar Menawar Denganku Nada Suara Itu Terdengar Dingin Dan Kejam Menyiratkan Pribadi Yang Tak Mengenal Belas Kasian Rahman Rahman Tak Lagi Bersuara Dia Semakin Menundukkan Kepalanya Di Hadapan Nyiblorong Rasa Takut Kembali Menderah Ringah Dingin Mulai Berjujuran Di Sekucur Tubuhnya Yang Menggigil Ngeri Tanpa Banyak Bicara Sosok Wanita Bertupu Ular Itu Kemudian Melayang Melewati Rahman Yang Masih Bersujud Ketakutan Terus Bergerak Menuju Rumah Megah Milik Rahman Lalu Sosoknya Menghilang Di balik Tembok Bunian Bercat Putih Itu Rahman Mengangkat Kepalanya Saat Menyadiri Suasana Di Sekitarnya Terasa Senyap Tak Lazim Ke Kemana Perempuan Ular Itu Apakah Dia Telah Mengampun Kuh Bermacam Pertanyaan Mulai Berkelebat Di Kepala Rahman Belum Sempat Ia Mencerna Segala Tanya Itu Tiba-tiba Rahman Dikejutkan Oleh Suara Teriakan Seseorang Dari Dalam Rumahnya Siapa Yang Berteriak Itu Bang Rahman Hamidah Rahman Tersentak Teriakan Hamidah Membuatnya Tersadar Dari Lamunanya Puru-puru Ia Berlari Masuk Kedalam Rumah Menyusul Sang Istri Yang Masih Berteriak Histeris Memanggil Manggil Namanya Mida Rahman Bergegas Naik Lantai Dua Menuju Kamar Tidurnya Namun Hamidah Tak Berada Di Sana Ujang Suara Hamidah Kembali Tertangkap Telinga Telinga Rahman Kali Kali Ini Terasa Ada Kepiluan Dalam Nada Suara Itu Rahman Bergegas Keluar Dari Kamar Tidurnya Dan Berlari Menuju Kamar Ujang Yang Berada Didekat Tangga Setibanya Di kamar Sang Buah Hati Rahman Menyaksikan Pemandangan Mengerikan Yang Tak Akan Pernah Ia Lupakan Seumur Hidup Ujang Boca Berumur Tujuh Tahun Itu Kini Terbaring Kaku Di Ranjang Lidahnya Menjulur Keluar Matanya Memuti Mendelik Ke Atas Sementara Sekucur Tubuhnya Tampak Mengejang Kaku Seolah Sedang Menahan Kesakitan Yang Teramat Sangat Midah Ada Apa Ini Ujang Kenapa Rahman Berlari Memeriksa Tubuh Sang Putra Yang Terasa Dingin Tadi Ujang Tiba-tiba Nangis Teriak-teriak Manggil Midah Mas Pas Midah Sampai Kesini Tau-tau Ujang Udah Begini Hamidah Terisak Lalu Kembali Menangis Berteriak-teriak Memanggil Nama Sang Buah Hati Mencoba Membangunkannya Dari Kematian Tidak Tidak Mungkin Ujang Ujang Rahman Memeluk Tubuh Kaku Sang Putra Tangisannya Meledak Tanpa Bisa Ditahan Rasa Sakit Hati Dan Penyesalan Terasa Menghujam Batin Rahman Berteriak-teriak Histeris Meratapi Keberian Sang Putra Semata Wayang Yang Demi Kebahagiaan Ujang Ia Ia Relah Menapaki Malam Mengerikan Di Hutan Gunung Kawi Bahkan Ia Telah Banyak Mengorbankan Para Karyawan Dan Warga Sekitar Rumahnya Untuk Dijadikan Tumbal Persembahan Padanyi Pelorong Namun Tanpa Ampun Sang Ratu Ular Telah Mengambil Sang Gua Hati Semata Wayangnya Karena Ia Telah Memberikan Tumbal Sesuai Perjanjian Ia Yakin Ini Adalah Perbuatan Wanita Bertupu Ular Itu Sebagai Hukuman Karena Ia Gagal Mempersembahkan Tumbal Pada Waktu Yang Telah Mereka Sepakati Rahman Mengguncang Guncang Tupu Ujang Berusaha Membangunkannya Dari Kematian Walau Ia Tahu Semua Itu Sia-sia Rahman Mendapati Bulu Kuduknya Mermang Suhu Kamar Ujang Mendadak Terasa Dingin Lehernya Mendadak Kaku Seolah Diarahkan Untuk Melihat Ke arah Luar Dari Pintu Kamar Ia Mendapati Di luar Kamar Ujang Nyip Lorong Tengah Melayang Menatapnya Dengan Senyum Penuh Kemenangan Di Sampingnya Tampak Sosok Ujang Yang Sedang Berdiri Menatapnya Sambil Berurai Air Mata Dengan Sorot Mata Penuh Tanya Kenapa Bapak Tiga Pada Aku Pak Tidak Ujang Ujang Rahman Berlari Turun Dari Kasur Meninggalkan Jasad Sang Buah Hati Lalu Bergegas Keluar Kamar Bermaksud Mengejar Sosok Ujang Yang Kini Berjalan Berdampingan Dengan Sang Ratu Ular Jangan Bawa Dia Nyi Aku Mohon Nyi Berikan Kesempatan Sekali Lagi Akan Kucarikan Tumbal Untuk Nyi Asal Jangan Bawa Anakku Rahman Berteriak Teriak Sambil Mengejar Sosok Ujang Dan Nyi Pelorong Namun Usahanya Sia-sia Ketika Pusaran Angin Kencang Tiba-tiba Datang Dan Langsung Membawanya Pelorong Dan Ujang Masuk Kedalamnya Pusaran Angin Itu Bergulung Sebentar Lalu Menghilang Begitu Saja Membawa Dua Sosok Berbeda Jenis Di Dalamnya Tidak Ujang Rahman Berteriak Histeris Memanggil Nama Sang Buah Hati Ia Tak Relah Ujang Dibawa Pergi Oleh Sang Ratu Ular Bayangan Ayam Petina Besar Yang Dicapik Capik Oleh Taring Tajam Sang Ratu Saat Malam Di Gunung Kawi Tempuh Hari Kembali Terbayang Rahman Berkidik Ngeri Membayangkan Hal Yang Sama Terjadi Pada Tupu Ujang Dicapik Capik Dan Ditelan Hidup Hidup Oleh Nyi Pelorong Rahman Berkidik Ngeri Sesaat Kemudian Pandangannya Menjadi Gelap Kepalanya Terasa Pusing Rahman Akhirnya Jatuh Tak Sadarkan Diri Di Taman Asri Yang Ada Di Alaman Rumahnya Tak Ada Yang Lebih Menyakitkan Ketimbang Kehilangan Buah Hati Tercinta Terlebih Akibat Perbuatan Orang Tuanya Sendiri Begitulah Yang Terjadi Pada Rahman Di Balik Semua Materi Yang Dimiliki Ada Kehampaan Tak Berperi Dukanya Belum Hilang Setelah Berturut-turut Kehilangan Orang Yang Dikasihi Belum Lagi Kehidupannya Menjadi Buah Bibir Para Tetangga Dan Kerapat Lainnya Hingga Hampir Tak Ada Orang Yang Mau Mendekat Dalam Kehidupannya Hamidah Sang Istri Tercinta Tak Henti-hentinya Berdoa Dan Bermunajat Memohon Agar Badai Yang Menerbah Segera Perakhir Tanpa Tahu Apa Penyebab Semua Ini Semua Orang Tak Mau Menerima Sedekah Dari Hasil Pekerjaan Rahman Membuat Hamidah Gunda Bahkan Dia Merasa Lebih Miskin Dari Pakir Manapun Eh Sudahlah Segera Kamu Ketoko Jangan Kelamaan Solatnya Para Pembeli Sudah Menunggu Ucap Rahman Mengagetkan Hamidah Yang Baru Separuh Melaksanakan Solat Hamidah Bergegas Merapikan Mukena Dan Sejadah Berjalan Menuju Lantai Bawah Melintasi Lorong Megah Di Antara Kamar Menuju Tangga Hamidah Kaget Ketika Bayangannya Melintas Di Sebuah Kaca Jendela Seolah Dia Melihat Sesosok Ular Setengah Manusia Berjalan Beriringan Dengan Dirinya Ulu Kuduk Terasa Berdiri Disertai Bau Angyir Membuat Hamidah Perjucuran Keringat Dingin Bergegas Ia Turun Hamidah Duduk Di Meja Dekat Kasir Dan Mengawasi Satu Persatu Para Pegawai Dan Pelanggan Tokonya Ada Yang Tak Biasa Terlihat Di Antara Mereka Sosok Sosok Aneh Berwajah Pucat Pasih Seperti Manusia Namun Berpakaian Tak Lazim Hingga Pandangan Mereka Beredu Membuat Hamidah Seketika Menundukkan Pandangan Jantung Hamidah Serasa Berdebar Kencang Dan Kucuran Keringat Dingin Mengalir Tanpa Kendeli Seketika Hamidah Menjerit Matanya Masih Terpejam Ketika Sebuah Tangan Dingin Menyentuh Tangannya Bu Ini Saya Ucap Lirih Rasti Pegawai Hamidah Bagian Kasir Hamidah Membuka Matanya Dan Mengamati Dengan Seksama Lalu Berikstifar Ketika Keadaan Sekitar Sudah Kembali Normal Dalam Pandangannya Rasti Kamu Jaga Dulu Ya Ibu Mau Memeriksa Setok Di Belakang Pamit Hamidah Pada Rasti Rasti Hanya Mengangguk Dan Menatap Aneh Sang Majikan Seperti Biasa Hamidah Memeriksa Ruangan Belakang Tempat Setok Makanan Dan Mesin Pendingin Berada Memeriksa Satu Persatu Hitam Yang Ada Hingga Langkahnya Terhenti Di Sebuah Freezer Raksasa Berkaca Transparan Sosok Tangan Berwarna Putih Seperti Menempelkan Tangan Pada Dinding Kaca Hingga Seolah Menyentuh Bagian Hamidah Yang Juga Di Posisi Sama Hamidah Kaget Dari Luar Kaca Dia Melihat Sosok Ujang Anaknya Yang Telah Meninggal Berdiri Di Sampingnya Bertelanjang Dada Ujang Kamu Kenapa Nak Tangis Hamidah Pecah Dia Bagi Bocah Kehilangan Mainan Ketika Menyadari Bayangan Ujang Perlahan Menghilang Dada Hamidah Serasa Sesak Matanya Berkunang-kunang Lalu Jatuh Tak Sadarkan Diri Sementara Mulutnya Tak Henti Menyebut Nama Putranya Beberapa Karyawan Masuk Membopong Tugu Hamidah Untuk Beristirahat Di Kamarnya Mungkin Benar Bahwa Sang Majikan Belum Bisa Sepenuhnya Ikhlas Melepas Kepergian Sang Anak Rahman Ingat Perjanjian Dengan Nidamar Yang Harus Dipenuhi Keadaan Yang Rumit Membuat Rahman Berinisiatif Untuk Kembali Datang Ke Gunung Kawi Tempat Dia Bertemu Dengan Nidamar Beberapa Tahun Silam Semua Begal Dipersiapkan Untuk Menuju Ketempat Itu Yang Mungkin Akan Berada Di Sana Beberapa Hari Perjalanan Menuju Kesana Lumayan Jauh Rahman Berkali-kali Menatap Punca Gunung Kawi Yang Sudah Terlihat Dari Kejauhan Hatinya Gelisah Memikirkan Hamidah Di rumah Ada Ragu Takut Dan Kalut Yang Berkelayu Dalam Hatinya Tentang Apa Yang Dia Alami Selama Ini Sekian Perjalanan Berlalu Nampaknya Gunung Kawi Yang Dia Lihat Seakan Makin Menjauh Dari Pandangan Kenapa Aku Tiba-tiba Di Tempat Ini Lagi Padahal Tadi Sudah Aku Lewati Rahman Berkumam Dalam Hati Dari Balik Kaca Mobil Dia Melihat Seorang Kakek Tua Yang Sedang Berada Di Sebidang Sawah Kecil Namun Terlihat Subur Dibandingkan Dengan Sawah Lain Di Sekitarnya Rahman Berkali-kali Melihat Map Di Ponselnya Untuk Memastikan Dia Tak Salah Arah Dan Ia Memang Tak Salah Arah Jika Itu Menuju Gunung Kawi Namun Kenyataannya Dia Tak Kujung Sampai Rahman Pun Segera Menyalakan Mobil Dan Kembali Melanjutkan Perjalanannya Dua Jam Berselang Rahman Kembali Ketempat Yang Sama Ketika Waktu Mahrib Menjelang Dia Amati Sekitar Tempat Itu Tidak Bertanya Pada Kakek Petani Yang Dia Lihat Namun Sang Kakek Tak Berada Di Sawah Rahman 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 Turun Dari Mobil Melihat Lihat Ke Arah Sekitar Mungkin Ada Warga Yang Bisa Dia Tanyai Rahman Melihat Sebuah Kupuk Kecil Dari Bambu Dan Kayu Dia Segera Mendekat Dan Mengetuk Pintunya Permisi Sapa Rahman Namun Tak Ada Jawaban Dari Dalam Rahman Duduk Di Tangga Kayu Kecil Kupuk Itu Rasa Letih Yang Amat Sangat Hingga Seorang Kakek Keluar Membukakan Pintu Ayo Legas Ikut Saya Waktu Hampir Habis Sang Kakek Mengajak Rahman Dengan Raut Terpuru-puru Entah Mengapa Rahman Tak Membantah Hanya Mengikuti Sang Kakek Hingga Tiba Di Sebuah Sumber Mata Air Sang Kakek Berwudu Rahman Kaget Ingin Segera Berlari Namun Sang Kakek Justru Tetap Memintanya Segera Berwudu Guyuran Air Serasa Sejuk Dan Segar Bagi Seekor Ikan Yang Pertemu Air Rahman Segera Turut Berwudu Sebisa Yang Dia Paham Maklum Rahman Tak Pernah Solat Selama Hampir Sepuluh Tahun Rasa Segar Dan Nyaman Menjalar Di Sekujur Tubuhnya Tanpa Sadar Bibirnya Berucap Alhamdulillah Entah Apa Yang Dia Pikirkan Sepertinya Ajakan Sang Kakek Tak Mampu Ia Tolak Mereka Berdua Segera Kembali Menuju Gubu Kecil Milik Sang Kakek Untuk Memulai Solat Hingga Pada Rokaat Kedua Sang Kakek Membacakan Sebuah Surah Yang Yang Artinya Wahai Hambah Hambaku Yang Melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Perputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Rahman Tak Memahami Bahasa Itu Namun Entah Mengapa Tiba-tiba Air Matanya Mengalir Deras Yang Menangis Sesegukan Di Akhir Solat Rahman Bersujud Menangis Sejadi-jadinya Seolah Sebuah Ajakan Dari Sang Halik Menyadarkan Dirinya Yang Hina Dan Penuh Dosa Sang Kakek Duduk Bersilah Mengadap Rahman Senyumannya Lembut Dan Tatapannya Reduk Ia Mengelus Bundak Rahman Menyuruhnya Duduk Kakek Siapa Tanya Rahman Dengan Antusias Kepada Sosok Pria Tua Berjangkut Putih Itu Segeralah Rahman Tanpa Ragu Berkata Tentang Isi Hatinya Kepada Kakek Misterius Itu Dari 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 Awal Hingga Akhir Jika Itu Yang Kamu Takutkan Bersegeralah Bertaubat Kita Semua Hanya Berusaha Hasil Akhir Tuhan Yang Menentukan Tak Perlu Menyelisih Orang Lain Cukup Kita Menyelisih Dosa Dosa Sendiri Kita Sepakat Bahwa Syirik Adalah Dosa Yang Tak Diampuni Kelak Pelakunya Akan Kekal Abadi Menjadi Pendulum Neraka Jahanam Syirik Itu Sendiri Bermacam Macam Jenis Ada Yang Menyekutukan Tuhan Dengan Harta Wanita Ataupun Cin Jangan Halangi Dirimu Dari Bertaubat Bersegeralah Pasrah Memohon Ampunan Agar Batinmu Tenang Ucap Sang Kakek Panjang Lebar Rahman Merasa Tenang Mendengar Itu Semua Tak Ada Lagi Ketakutan Di Hatinya Melainkan Hanya Takut Pada Tuhan Malam Itu Rahman Menginap Di Kupuk Kakek Misterius Dan Seolah Enggan Untuk Pulang Namun Kakek Mempersilahkan Rahman Untuk Pulang Karena Banyak Hal Yang Harus Dikerjakan Dan Dipenahi Rahman Berpamitan Dan Bergegas Pulang Dengan Hati Mantap Dilemparnya Niat Ke Gunung Kawi Untuk Ia Melupakan Segala Kelukesahnya Karena Harapan Baru Telah Lahir Di Sanubari Rahman Setelah Kepergian Rahman Ke Gunung Kawi Dan Bertemu Seorang Kakek Bijak Rahman Sudah Mulai Memperbaiki Ibadahnya Dan Lebih Bersikap Lembut Pada Hamidah Beberapa Aset Dijual Dan Disumbangkan Untuk Kepentingan Masyarakat Juga Fakir Miskin Setempat Hanya Menyesakan Satu Rumah Sekaligus Tokoh Tempat Usaha Niat Untuk Kembali Pada Kebenaran Ternyata Tidak Mudah Ada Janji Yang Masih Tergantung Dan Pasti Akan Ditagi Hari Berlalu Begitu Cepat Tak Ada Lagi Orang Yang Dipersembahkan Rahman Kepadanya Damar Sebagai Tumbal Di Teras Rumahnya Rahman Duduk Sendirian Tiba Tiba Gulungan Api Berkemur Dari Kejauhan Dengan Cepat Mendekatinya Rahman Menghindar Dan Nyaris Terjatuh Tak lama Kemudian Angin Kencang Berkecamuk Menerpa Pohon Di Sekitar Rahman Berdiri Disusul Dengan Aroma Kemenyan Menyengat Lubang Hidungnya Seolah Menandakan Kehadiran Makhluk Yang Tak Diharapkan Seekor Ular Berkepala Perempuan Merangkak Naik Ke lantai Dua Bertengger Pada Kusen Jendela Dan Masuk Tanpa Permisi Bibirnya Mendesis Pandangannya Tajak Tampak Ekor Makhluk Itu Berkibas Kesana Kemari Kamu Lupa Janjimu Rahman Kamu Hianati Sumpahmu Maka Terimalah Akibatnya Perempuan Siluman Itu Melemparkan Ekor Dan Membeli Tupu Rahman Membuatnya Merontah Merasakan Sesak Sekujur Tupunya Seolah Remuk Redam Oli Belitan Makhluk Itu Kumpalan Asap Hitam Datang Dari Oral Lain Memudar Dan Menjelma Menjadi Sosok Makhluk Bertanduk Berambut Gimbal Dan Bertaring Panjang Dengan Mata Merah Membarang Makhluk Dengan Tinggi Hampir Tiga Meter Itu Menarik Kepala Rahman Hingga Benar-benar Amat Kesakitan Makhluk Makhluk Berdiri Tegap Di Hadapan Rahman Dan Kembali Menjeri Gumpalan Asap Pekat Lalu Masuk Melalui Rongga Mulut Dan Hidung Rahman Rahman Terpental Membentur Dinding Darah Segar Mengujur Dari Kuping Dan Bibirnya Rahman Terdiam Namun Hatinya Memohon Pertolongan Pada Tuhan Agar Dijauhkan Dari Kejahatan Makhluk Beberapa Saat Kemudian Makhluk Makhluk Itu Pun Lenyap Tinggallah Rahman Sendiri Terjerembab Di Anak Tangga Lantai Rumahnya Itu Adalah Awal Bagi Keluarga Rahman Kini Rahman Benar-benar Jatuh Sakit Ia Lumpuh Di Saat Tertentu Rahman Merasakan Panas Di Ulu Hatinya Kulitnya Melepuh Dan Tak Bisa Berbicara Hamidah Telah Membawa Rahman Ke Beberapa Dokter Berharap Suaminya Segera Pulih Bulan Berganti Tahun Tak Terasa Rahman Sudah Menderita Penyakit Aneh Itu Selama Lima Tahun Lamanya Satu Persatu Benda Berharga Dijual Untuk Keperluan Berobat Rahman Tak Terhitung Lagi Berapa Uang Yang Dihabiskan Untuk Berobat Usahanya Ambruk Dan Bangkrut Bahkan Rumah Sekaligus Tempat Usahanya Pun Terjual Hingga Rahman Berpindah Ke rumah Yang Lebih Kecil Di Pinggir Kota Malam Terasa Begitu Panjang Bagi Rahman Yang Tergolek Lemah Tak Berdaya Tupunya Kurus Bagi Tulang Yang Terbungkus Kulit Keriput Ia Hanya Mampu Memandangi Langit-langit Kamar Tanpa Bisa Berbuat Apa-apa Bahkan Untuk Membalikan Badan Pun Dibantu Sepenuhnya Oleh Hamidah Hamidah Telak Jika Aku Meninggal Tolong Kuburkan Jasatu Jadi Satu Dengan Ujang Ucap Rahman Dengan Suara Pelan Nyaris Tak Terdengar Bang Rahman Bicara Apa Abang Pasti Sembuh Kita Akan Selalu Berusaha Dan Berdoa Semoga Kita Sama-sama Bisa Lalui Ini Semua Dengan Sabar Dan Ikhlas Bang Hamidah Menjawab Ucapan Rahman Air Matanya Menitik Mendengar Kata-kata Yang Tak Biasa Dari Sang Suami Tercinta Biarlah Abang Diazep Di Dunia Saja Abang Ikhlas Menanggung Penyakit Ini Mungkin Ini Pantas Abang Terima Hamidah Maafkan Abang Yang Tak Pernah Membuatmu Bahagia Rahman Kembali Bicara Hamidah Menggenggam Raja Mari Suaminya Ingatannya Melayang Jauh Kebelasan Tahun Silam Dini Hari Hamidah Sibuk Mempersiapkan Diri Untuk Jualan Siang Nanti Ia Kembali Tertidur Di Meja Makan Mungkin Karena Kelelahan Hamidah Terbangun Oleh Suara Sentuhan Hangat Di Jemarinya Kaget Karena Rahman Guru ingat bahwa Rahman masih sakit dan tak mampu bergerak sama sekali. Menyadari itu Hamidah segera berlari menuju tempat tidur dan mendapati Rahman telah meninggal dunia. Jemari Rahman erat memegang butiran tasbik. Sedangkan wajahnya memancar senyum penuh kedamaian menghadap kiblat. Hamidah nyaris tak kuasa berdiri. Ia mendekat ke pusang suami dan menangis meraung tanpa henti. Tangisan itu membuat para tetangga berhamburan mendatangi rumah Hamidah. Mereka membantu semua proses pemakaman Rahman. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Kuatkan iman kita. Rezeki sudah Allah yang atur. Janganlah kita berburuk sangka kepadanya. Sampai disini saya pamit unduh diri mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Maturnuon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.